Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Pasal berikutnya yaitu tentang membicarakan tentang rukun-rukunnya sholat Rukun itu apabila tertinggal maka harus diganti dengan sujud sahwi Itu namanya rukun Rukun-rukun sholat itu ada 18 Yang pertama adalah niat Ini sesuai dengan Dan tidak Dan tidaklah aku diperintahkan kecuali agar menyembah Allah Dengan hati yang ikhlas karena menjalankan perintah agama Artinya Ini Kaul ini sesuai dengan apa yang menjadi firman Allah tersebut Kemudian dalam hadisnya Rasulullah SAW Jika pernah bersabda Innamal ma'lum bin niat Segala sesuatu itu tergantung dengan niat Kita mau sholat tapi kalau niat kita itu hanya untuk pamer Hanya untuk memperlihatkan ibadah kita kepada orang lain Maka tidak ada gunanya Yang kita peroleh hanya itu Misalkan kita Datang ke mahjid untuk melaksanakan sholat Tapi niat kita sholat itu adalah agar dilihat oleh orang banyak Maka Kita hanya dapat Pujian dari orang itu saja Dan tidak akan mendapatkan pahalannya sholat Ini pentingnya niat Kemudian bagaimana dengan talafudun niat Atau melafalkan niat Talafudun niat itu penting Sangat penting dan Sangat dianjurkan sekali Karena apa? Untuk lebih memantapkan hati kita Untuk lebih memantapkan hati kita Dalam Pelaksanaan sholat itu sendiri Agar lebih konsentrasi Agar lebih khusus lagi Agar lebih mantap lagi Ketika mulut kita mengucapkan Usalli fardos subahi Rab ngata ini Mustab bilal kiblati Makmuman lillahi ta'ala Maka hati kita Nanti saat takbiratul ikhram Jika mengucapkan Aku ini sedang niat Melaksanakan sholat subuh Jadi Hati kita mengucapkan itu Kemudian mulut kita Sudah mengucapkan di muka tadi Maka akan mantap lah Diri kita Untuk melaksanakan Apa yang menjadi Tujuan kita Yaitu sholat Sholat Subuh tadi Seperti itu Kemudian Artinya berdiri Bagi yang mampu Ketika kita mampu Melaksanakan sholat berdiri Maka Wajib hukumnya kita Untuk sholat Berdiri Ruyal Bukhari Hadis ke 1066 An Umar Ibnu Khusain R.A. Kala Kanat Li Bawasirun Saya memiliki penyakit Bawasir Pasal tu Nabi Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Saya itu suatu hari Punya penyakit Bawasir Beser Atau punya penyakit Ambeyan Sehingga Susah Untuk melaksanakan sholat itu Kemudian Saya bertanya Kepada Nabi S.A.W. Pasal tu Nabi S.A.W. Maka kalau kamu tidak mampu untuk berdiri Duduk saja sholatnya Kalau seandainya memang tidak mampu lagi untuk sholat Secara duduk Berdiri tidak bisa Duduk tidak bisa Maka Maka boleh tidur miring Miring Seperti itu Sama ketika kita Tidak Melihat jenazah yang akan dikebumikan Atau yang dimasukkan ke dalam dianglahan Nah begitu miring ya Miring sholatnya Jadi menghadapkan dada dan muka kita ini Ke arah kiblat Seperti itu Jadi Islam itu sangat mudah Tidak pernah memaksakan Dalam pelaksanaan sholat itu Misalkan harus berdiri Tidak Dia boleh kalau memang tidak mampu untuk berdiri Boleh duduk Kalau tidak bisa duduk Fala jambin kata Nabi Boleh tidur miring Ya Kalau seandainya Seandainya Kita ada sakit yang Tidak memungkinkan untuk berdiri Ya duduk saja Makanya ketika Di dalam mahjid Itu kita ada jamaah yang melaksanakan sholat dengan cara duduk Tidak usah dikomentari Berarti dia sakit kondisinya Begitu saja ya Kita fusnuzan saja Kita ambil kesimpulan seperti itu Ya Jadi Bahkan sholat wajib ya Bukan hanya sholat sunnah Sholat wajib pun boleh kita duduk Atau bawa kursi roda Misalkan Pakai kursi roda itu juga boleh Sholat pakai kursi roda Ya Kalau memang Kondisi kita Itu Tidak memungkinkan Untuk berdiri Ya Nah Yang jelas sholat itu harus dilaksanakan Bagaimanapun bentuknya kita Bagaimanapun caranya kita Tidak ada alasan bagi kita Untuk meninggalkan sholat ya Walaupun kita terbaring sakit Misalkan terkulai sakit Kita juga tetap wajib sholat Kita punya orang tua Terbaring sakit Maka kita harus mengingatkan Orang tua kita Mak ini sudah waktu asar Mama harus sholat Nah kita bimbing dia Itulah gunanya anak Anak yang soleh dan solehah Itu yang diharapkan oleh orang tua itu Jadi Intinya Tidak ada Kata Untuk Boleh meninggalkan Sholat Walaupun sakit juga Kalau seandainya tidak bisa ya Fa'alal isharoti Maka dengan cukup dengan isarah Isharat apa Ya isharat mata Kedipan mata juga boleh Yang penting Dia Kita minta Untuk melaksanakan Sholat Karena itu Karena sudah jelas sekali Awalu Menyukhah Sahubil abdu Ya malqiyamati As Sholat Hal yang pertama Nanti akan dimintai Pertanggungjawab Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Sholat Jadi penting Jadi Ini yang harus kita Jaga betul Ya Hati-hati betul Kita harus menjaga Sholat kita Kemudian Wat takbiratul ikhram Milan Takbiratul ikhram Allah Takbiratul ikhram itu Allah Akbar Takbiratul ikhram ini Kalau Menurut Ulama Shafi'i Dia Boleh Hatwal Mankibai Sejajar dengan Unda ini Boleh juga Hatwal Ulunain Dia Sejajar dengan Telinga ini Kalau telinganya Glembreh ke bawah Bagaimana Pak Ya pokoknya Sesuai dengan Batasan telinga Pada umumnya Kalau seandainya Telinga yang Glembreh begini Sesuai dengan Batasan telinga Orang yang Kondisinya sehat Seperti itu Kemudian Kalau tidak ada telinga Sesuaikan dengan Dimana posisi Telinga Gak usah Ini ya Kita Gak usah terlalu Meminta Apa namanya Penjelasan-penjelasan Yang pada akhirnya Akan menyulitkan Diri-diri kita Ini contoh Seperti kemarin Basuh Muka Min mana Biti Sa'riro Si'ilam Mutahaduk Ini misalkan Dari Ujung tumbuhnya Rambut ini Sampai ujungnya Dago ini Ketika tumbuhnya Rambut disini Karena filas Apakah disini Juga termasuk Muka Ya bukan Ya ini Muka itu Ya umumnya Orang yang Yang punya Rambut Seperti itu Jadi Hat wal Mangkibain Boleh Hat wal Udunain Juga Juga boleh Allah Dengan cara Menghadapkan Dua telapak Tangan kita Ini ke depan Ya Bukan begini Tapi begini Allahu Akbar Atau Allahu Akbar Seperti itu Ya Wa Kira Atul Fatihah Tilan Maca Fatihah Wa Bismillahirrahmanirrahim Ayatun Minha Wa Bismillahirrahmanirrahim Lan Anak Bismillahirrahmanirrahim Iku Ayatun Ayat Minha Sangking Suratul Fatihah Jadi Membaca Fatihah Dan Menjadikan Bismillah Itu Bagian Daripada Suratul Fatihah Jadi Surat Al-Fatihah Itu kan Ada Tujuh Tujuh Ayat Jadi Bismillahirrahmanirrahim Itu Satu Ayat Daripada Al-Quran Tujuh Ayatnya Itu Bismillahirrahmanirrahim Satu Ayat Makanya Kalau Ketinggalan Bismillah Otomatis Dia Tidak Tujuh Ayat Ya Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin Dua Ar-Rahmanirrahim Tiga Maliki Yawmidin Empat Iyakan Abuduwa Iyakan Astakmin Lima Ihdina Siratul Mustaqim Enam Siratul Latina An'am Ta'alayhim Ghairil Mawdu Bi'alayhim Walabdolin Ini yang Ketujuh Wattum Warruku Ulan Ruku 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 Itu Membentuk Sudut 90 Derajat Yang Meletakkan Telapak Tangan Kita Ini pada Lutut Pada Lutut Kita Ya Dengan Cara Mencengkram Lutut Kita Kemudian Kita Tundukkan Badan Membentuk Sudut 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 Derajat Sudut Siku Namanya Wattum Makni Natulan Anteng Fihi Eng Dalam Ruku Dan Mantap Memantapkan Kondisi Atau Posisi Ruku Kita Jangan Belum Mantap Sud Masih Ini Kita Sudah Bangun Atau Istilahnya Kayak Ayam Notal Gitu Gak Boleh Sholat Seperti Itu Artinya Mengangkat Baca Sami Allah Huliman Hamidah Ya Sami Allah Huliman Hamidah Rabbana Lakal Hamdu Mil Usama Wati Wa Mil Ardi Wa Mil Masih Taming Say Im Ba Du Itu Iktidah Wattum Makni Natulan Tum Makni Naf Fihi Eng Dalam Iktidah Jadi Ketika Kita Mengangkat Kemudian Sudah Iktidah Sami Allah Huliman Hamidah Itu Harus Tumak Nina Kita Jangan Kemudian Langsung Buru Buru Kita Langsung Sujud Jadi Mantapkan Dulu Persendian Kita Harus Sudah Mantap Betul Ya Bikadri Subhanallah Kira-kira Itu Kita Mengucapkan Lafad Subhanallah Was Sujud Tulan Sujud Kemudian Kita Sujud Wat Tumak Nina Tulan Tumak Ninah Fihi Yang Dalam Sujud Ketika Kita Sujud Ini Letakkan Di Tempat Sujud Kita Dengan Hidung Kita Ya Jidat Kita Ini Kita Letakkan Sejajar Dengan Hidung Kita Tempelkan Di Tempat Sujud Ya Tapi Tidak Usah Ekstrim Tidak Usah Kemudian Dipukul Pukulkan Di Tempat Sujud Sehingga Biar Membentuk Asaru Sujud Atau Bekas Sujud Sehingga Menghitam Jidatnya Itu Bukan Ajaran Nabi Yang Seperti Itu Karena Nabi Itu Tidak Ada Sahabat Nabi Nabi Itu Mukanya Tidak Ada Yang Hitam Yang Disebut Asaru Sujud Itu Nanti Di Akhirat Bekas Bekas Sujud Itu Nanti Akan Bercahaya Akan Bercahaya Ketika Berada Di Yaum Mah Masar Jadi Bukan Berarti Orang Yang Dijidatnya Hitam Hitam Itu Kemudian Dia Disebut Sebagai Ahli Sujud Tidak Karena Nabi Itu Tidak Ada Bekas Sujud Sampai Sekarang Cobalah Dilihat Orang Orang Kalau Kita Member Kiblat Ke Arab Saudi Orang Arab Saudi Ulama Ulama Tidak Ada Yang Jidatnya Hitam Menghitam Ada Pentol Sini Ada Pentol Sini Tidak Ada Ya Semuanya Bersih Ya Bersih Jadi Jangan Ekstrim Kemudian Dipukul Pukulkan Atau Sengaja Dipasang Batu Di Tempat Sujud Agar Bisa Membentuk Asari Sujud Atau Bekas Sujud Tidak Usah Ya Karena Bukan Seperti Itu Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Sujud Jadi Ketika Sujud Itu Pun Kita Subhanallah Rabbiyal A'la Wabihamdi Subhanallah Rabbiyal A'la Wabihamdi Subhanallah Rabbiyal A'la Wabihamdi Tiga Kali Kemudian Kita Istirahat Sebentar Kira-kira Bikodri Subhanallah Kira-kira Cukup Mengucapkan Kalimat Subhanallah Baru Kita Bangun Dari Sujud Kita Untuk Duduk Di Antara Dua Sujud Wal Julusulan Lunggo Baina Sajid Datain Yang Dalam Antarane Sujud Loro Duduk Di Antara Dua Sujud Watumak Ninatulan Tumak Ninah Fihi Yang Dalam Julusu Baina Sajid Datain Tumak Ninah Jadi Rabbiyal Firly Kita Sampaikan Formonan Kita Rabbiyal Firly Warhamni Wajiburni Warfakni Warsukni Wahdini Wa'afini Wa'fu'anni Delapan permintaan itu kita hayati betul Rabbiyal Firly Ampuni aku ya Allah Warhamni Sayangi aku ya Allah Wajiburni Tutup aib-aibku ya Allah Warfakni Angkat derajatku ya Allah Warsukni Berikan aku Rizki ya Allah Wahdini Berikan aku Petunjuk ya Allah Wa'afini Berikan aku Kesehatan ya Allah Wa'fu'anni Dan Hapus semua catatan Amal-amal Kejahatanku Nah seperti itu Jadi delapan permintaan itu loh 17 kali kita baca Tapi kadang kita itu gak menghayati arti sholat kita Maka Sholat itu ya sambil lalu saja Hanya menu apa Menggugurkan kewajiban Ini yang tidak benar Ya Harus kita hayati Warfakni Warfakni Sayangi aku ya Allah Wajiburni Tutup aib-aibku ya Allah Kemudian Warfakni Berikan aku Rizki Warfakni Angkat derajatku Kemudian Warfakni Berikan aku Petunjuk Warfakni Berikan aku Kesehatan Warfakni Warfakni Hapus semua catatan Kejahatanku Artinya ketika kita duduk diantara dua sujudi Harus tumakninah Bikot dari Subhanallah Kira-kira cukup kita mengucapkan Lafat Subhanallah Ini dalilu Masahabah Kemenil Arkani Ilahuna Marwahal Bukhari Wa Musliman Abihun Nabi S.A.W Dahhalal Mahjid Padahal Rujun Fasullah Sumaja Fasalamuali Nabi S.A.W Farut Dan Nabi S.A.W Malahi Hakala Irji Fasalli Fa'ina Kalam Tussalli Ada sebuah kisah dulu Jadi Ketika Nabi Ada di mahjid Datanglah seorang pemuda Kemudian Pemuda ini Sholat Ya Sholat Nah kemudian Ketika sholat ini Kemudian Datangin Nabi Ucapkan salam Kepada Nabi Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan sholat lagi Suruh sholat lagi Sampai tiga kali Ya Kemudian Kata Nabi apa Sholih Fa'ina Kalam Tussalli Sholatlah Karena sungguhnya Kamu itu Belum-belum sholat Karena tidak Tumak ninah tadi Ternyata Dia buru-buru Sholatnya Ya Allah Akbar Rami Allah Dan seluruhnya Jadi tidak ada Kehusuan Kesannya tidak ada Kehusuan Jadi itu Mak ninah itu Mengindikasikan bahwa Orang itu Sholatnya Khusu Ya Walaupun mungkin Manusiawi lah Terkadang kita Ingat Sambel kita Ya Bu Kita mungkin Masih goreng Apa Atau Nyuci baju Cuciannya Beginilah Atau Jemuran baju Ketika mau hujan Seperti itu Waljulusunan lungguh Al-akhiru Kang akhir Duduk Takhiyat akhir Itu Termasuk Daripada Rukun Sholat Kalau takhiyat awal Bagaimana Bukan termasuk Dalam Rukun Sholat Artinya Nabi ini Duduknya Dengan cara Menduduki Kaki yang sebelah Kiri Ya duduk Julusul Akhirah Itu ya Duduk Takhiyat Akhir Artinya Ketika kita Tasahut Akhir Itu rukun Yang harus dibaca Itu adalah Baca Takhiyatul Mubarakatuh Sholawat Tawjibatul Lillah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaika Waalaibadillah Assalamualaika Nah baca Tasahut Setelah itu Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasul Allah Nah itu Ya Assalamuala Assalamualaik 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 Baca Assalamualaik Setelah Baca Dua kalimat Sahadat itu Allahumma Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Kama Sallaita Ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ahli Sayyidina Ibrahim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Barak Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Fil Alamina Innaka Hamidun Majid Ada yang mempermasalahkan masalah Sayyidina Tidak usah Dipedulikan Kita itu menyebut Rasul itu Memuliakan Rasul Dengan kalimat Sayyidina Insyaallah Tidak akan merusak Sholat Sholat kita Wat Taslimatul Ula Lan Mengucapkan salam yang pertama Assalamualaikum Warahmatullah Itu Rukun Ya Kalau yang salam kedua Ini sunnah Sudah Jadi kalau seandainya Kita itu Waktu Sholat Salam pertama Kehadap Kesebelah kanan Assalamualaikum Warahmatullah Kemudian Tiba-tiba Mohon ma'ah Keluar Kentut Kita Juz Gitu Maka sholat kita Sudah sah Nah Seperti itu ya Karena yang menjadi Rukun itu adalah Apa Taslimah Yang Ula Atau Kita Mengucapkan salam Ketika Menghadap Kesebelah Kanan Seperti itu Waniyatul Huruji Minas Sholati Laniyat Metuh Minas Sholati Sangking Sholat Setelah itu Kita niat Keluar Dari Sholat Kita Sudah Selesai Saya mau Niat keluar Dari Sholat Sudah Ya Sudah Sudah Selesai Sholat Kita Wat Wat Tertibul Arkani Lan Ngurut Ngurut Takir Rukun Ngalama Ngatasi Barang Rubah Misalkan Setelah Takbiratul Ikhram Allahu Akbar Langsung Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Kemudian Nanti Bangun Lagi Rukuk Allahu Akbar Subhanahu Rupiah Adhimi Wabihamdi Ya Gak boleh Yang seperti itu Harus Runtut Sesuai Dengan Urutan Urutannya Tadi Ya Sunnahnya Sholat Sunnah Sebelum Melaksanakan Sholat Itu Ada Dua Hal Yang pertama Apa Adhan Itu Bagian Dari Hal Yang Disunnah Wal Weqo Matulan Weqo Iqoma Ya Kemudian Ini Ada Li Salawat Al-Makhrudati Wadalla Ala Masru Atihima Marwahul Bukhari Hadis Ke 602 An Malik Win Khu'airif Radiyallahu Anhu An Nabi Salam Qala Idha Hadrati Salah Falyu Ad-Dinalakum Akhadukum Walyu Ammakum Akbar Akum Artinya Ketika Telah Hadir Waktu Sholat Maka Hendaknya Salah Seorang Di antara Kita Mengumandangkan Azan Azan Itu Penting Dan Menunjuk Salah Seorang Yang Paling Baik Bacaannya Untuk Menjadi Imam Itu Pesan Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Wata Wata Kalu Ida Akam Ta'ila Salah Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi Ketika kita Apa namanya Mengucapkan Komat Itu ya Kelafatnya Hampir mirip dengan Azan Hanya diganti Saja Kalau azan kan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Salah Hayya Alas Salah Hayya Alas Nah ini Dalam azan ini Yang harus hati-hati Seorang muazzin Itu adalah Ketika Membedakan Antara Hayya Alas Salah Dengan Hayya Alas Falah Ya Biasanya Semuanya Dibukul rata Hayya Alas Salah Keluarnya H Ujungnya H H Itu Tidak Boleh Dia Kalau Salah Ya H Itu yang Keluar Ketika Hayya Alas Falah Maka Yang keluar Itu adalah Suara Haknya Ya Itu yang Harus Yang harus Diperhatikan Ya Yang harus Diperhatikan Ya Kemudian Dalam Lafat Ikamat Bedanya Allah Akbar Allah Akbar Rasulullah Ilaha Ilaha Muhammad Rasulullah Khayyal Al-Shalah Khayyal Al-Falah Qodak Qomati Solah Qodak Qomati Solah Qodak Qomat Teman-teman Jummeneng Apa Salatu Solat Solat Benar-benar Sudah Didirikan Solat Ya Ada kalimat Tambahan Seperti itu Wasih Ghatul Adan Ini Sudah Dijelaskan Ya Kemudian Si Ghatul Ikamat Juga Sudah Wasih Ghatul Ikamat Allah Akbar Allah Akbar Sala Ilaha Ilaha Sala Muhammad Rasulullah Khayyal Al-Shalah Khayyal Al-Falah Qodak Qomati Salah Qodak Qomati Salah Allah Akbar Allah Akbar Ilaha Ilaha Sama Sedunia Ya Sedunia Itu Sama Lafad Aldan Ya Seperti Itu Lafad Qomati Itu Ya Seperti Itu Enggak 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 Dirubah Rubah Lagi Ya Hal Yang Disunahkan Setelah Kita Berada Pada Kondisi Sholat Itu Ada Dua Perkara Yang Pertama Apa Ketika Kita Pada Kondisi Sholat Itu Yang Disunahkan Lagi Apa Tasahud Awal Tasahud Awal Ini Bagi Sholat Yang Tiga Rekaat Ataupun Empat Rekaat Kalau Untuk Khusus Subuh Itu Enggak Bisa Ada Tasahud Awal Karena Dia Memang Sholat Hanya Dua Rekaat Selesai Langsung Tasahud Akhir Berarti Itu Tasahud Awal Mana Ini Anah Rasulullah Sallam Komah Minas Nataini Minab Duhri Lam Yajri Subain Ahumah Walama Kodos Salat Sajad 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 Data Ini Suma Salama Bak Dada Dika Pas Jutu Litar Kih Sahwan Dalilu Sunnat Ya Seperti itu Kemudian Wal Kunut Kunut Dalam Sholat Subuh Kunut Di Dalam Sholat Subuh Itu Sunnah Hukum Ya Mana Dalilnya Ada Yang bertanya Mana Dalilnya Kunut Subuh Itu Sofih Atau Tidak Kami Menyebutnya Sofih Ini Ada Disebutkan Disini Rawal Abu Dawud Hadis Ke 1425 An Hassan Bin Hussein Ya Anil Hassan Bin Ali Anil Hassan Bin Ali Dari Cucunya Nabi Sallallahu Sallam Alamani Rasulullah Sallallahu Sallam Kalimatun Aku Luhunna Filwiter Ya Ya Pada Salat Diajarkan Kepada Saya Pada Saat Salat Witer Bukan Ini Dalilnya Ruwa Dari Hakim Ruwya Al-Hakim Imam Al-Hakim Meriwatkan Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Beliau Mengangkat Kepalanya Dari Ruku Atau Tidak Sallallahu Liman Hamidah Rabban Al-Hakim Al-Hamdu Mil Usama Wati Wamil Al-Ardi Wamil Masyik Tami Sa'im Badu Fis Solat Isub Dalam Solat Subuh Pada Solat Subuh Fir Cuma Begini Saja Kepleh Kayak Orang Tidak Punya Kekuatan Kalau Kita Memang Solat Itu Harus Solat Betul Betul Kita Angkat Tangan Kita Angkat Tangan Kita Jangan Menunjukkan Malas Malas Kita Dalam Solat Nabi Mengangkat Tangannya Dan berdoa Dengan Doa Dan Selanjutnya Ya Sampai Ini Ada Dalilnya Hadis Dari Yang Dilihatkan Oleh Imam Al-Hakim Ya Dalam Kitab Mughni Muhtad Jus Halaman 166 Jadi Bagi Kita Yang Mengamalkan Kunut Subuh Tidak Usah Ragu Ragu Bagi Kita Yang Tidak Mengamalkan Kunut Subuh Silahkan Silahkan Tapi Ketika Kita Bermakmum Kepada Orang Yang Kunut Subuh Ya Solat Kita Tetap Sah Kalau Kita Orang Yang Biasa Melakukan Kunut Subuh Bermakmum Kepada Orang Yang Tidak Kunut Subuh Ya Tetap Sah Solat Ya Jangan Ragukan Itu Ya Wafil Witri Lan In Dalam Solat Witir Finis Visani Saking Setengah Kangkating Pindu Winsahri Ramadona Saking Mulan Ramadon Membaca Witir Ketika Membaca Kunut Dalam Solat Witir Pada Pertengahan Kedua Artinya Mulai Tanggal 16 Winsahri Ramadona Dari Bulan Suci Ramadon Nah Ini Tadi Hadis Yang Dibatkan Abu Dawud Hadis 1425 Dari Hasan Bin Ali Ini Cucunya Nabi S.A.W. Radiyallahu Alamani Rasulullah S.A.W. Kalimatin Akuluhun Nafil Witri Kalimat Kalimat Atau Doa Yang Harus Saya Baca Ketika Melaksanakan Solat Witir Allahum Mahdini Fiman Hadair Wa Afini Fiman Afait Watawallani Fiman Tawallait Wabarik Lih Fima Ataid Wa Kini Sarra Ma Kodait Inna Katabdi Walay Yudha Alaik Wa Inna Hulay Yadillu Maw Alaik Walaya Izzuman Adair Tabaraktar Rabbana Wata Alaik Falak Alhamdu Ala Mak Kodait Astaghfir Kawa Atubu Ilaik Wassallah Wa Ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Umi Wa Ala Alihi Was Sohbihi Wabaraka Wasallam Ini Apa yang dirawatkan oleh Imam Abu Daud Dalam kitab Sunan Abu Daud Hadis ke 1425 Mungkin itu saja Yang bisa menjadi Kajian kita Pada kesempatan pagi hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita Dan Sebagai Perpendaraan Penambahan ilmu Bagi kita bersama Untuk merbaiki Ibadah kita Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maaf Al-Aktul Jinnah Wal-Ingsa Ila Liya Budun Dan Tidaklah aku Ciptakan Jin dan Manusia Kata Allah Kecuali Agar Kita semua Mau menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maaf Atas segala Kehilafan Mas Yansi Askari Ibu Sherly Martina Dan Teman-teman Yang lain Yang Sedang mengikuti Semoga Mbak Mbak Rani Yulis Yulis Wianti Kita belajar bersama Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan kehilafan Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh